Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela Terlengkap Don't Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, di video kali ini gue lagi ada di salah satu Apa ya ini tempat Dibilang ada pabriknya, ada Terus, pokoknya salah satu tempat Apa menurut tempatnya Bingung nih gue juga Workshop lah ya, kayak semacam workshop gitu Jadi, disini itu Gara-gara kemarin kan gue kalah nih Menang sih, tapi dari belakang Di Mekarta, kalau kalian belum nonton Kalian klik linknya di atas Wah, pas banget hujan Jadi, sekarang gue pengen mengoptimalkan Kinerja mesin Nah, itu tuh biasanya kalau mungkin Kalau temen-temen kenal itu Istilahnya adalah tune up Nah, sekarang kita mau tune up disini Dengan menggunakan barang-barang dari SR15 Nah, kalian penasaran kan SR15 itu apa? Gue juga penasaran Makanya gue datang kesini Gue mau langsung praktekin ke si Obri Yaudah, pokoknya ikutin terus videonya boy Oke? SR15 ini produk buat perawatan kendaraan Perawatan kendaraan tuh kan banyak kendaraan mah Mobil sama motor Apanya yang dirawat nih? Hati apa gimana? Mesin Oh, mesin Keren hati dirawat disini Apa aja tuh yang bakal kita kerjain tuh apa aja hari ini? Jadi, kita hari ini ngerjain Injector cleaner Yaitu pembersihan injektor Tanpa harus melepas injektor Tanpa harus melepas injektor Iya Jadi, kalau sistem lama Itu kan injektor harus dilepas dulu mas ya Jadi, sekarang gak perlu Jadi, mobil itu Sekalian bersihin injektor Gitu Gak perlu dilepas udah bisa dibersihin Iya Udah dah Pokoknya intinya SR15 itu adalah Perawatan pada mesin kendaraan ya Iya Bisa motor, bisa mobil Betul Kita langsung cobain aja ya bang Siap bang Rol Ayo, angkat I've been okay I've been alright I've been getting down with this girl for a minute Moving all around with this girl gonna miss it Living right now for the memories It's getting We know how to have a good time We drinking all night In the summer when the years nice Nah Ini ruang mesin kita Dan ini, gue sempet lupa Ini nih Kemarin kita Abis pasang apa ini namanya? Engine heat Gitu lah Jadi, untuk menahan panas mesin Ini tuh dari Auto Project Ini ada di bawah Nih, dari Auto Project Dan Fungsinya tuh ya Kalau mesin panas Dia gak akan langsung ke cup Jadi dia Hanya nahan sampai disini doang Gak sampai ke cup Nah, oke Ini step pertama Ini kan mau ganti oli Ini olinya? Ini olinya? Bukan Jadi ini Sairan engine flash ya Ini gunanya buat apa bang? Jadi, ketika mobil mau ganti oli Mobil atau motor gitu ya Ini bisa Jadi sebelum oli lama dibuang Ini harus di-flushing Pakai sairan engine flash Gunanya apa? Jadi, oli terkadang kan ada yang meninggalkan kerak Nah, ini gunanya saran ini untuk memberikan kerak atau lumpur yang ada di dalam mesin Berarti ini kan mau diganti? Sekarang masukin ini dulu Iya Terus diapain? Masukin dulu Mesin di-dupin Kurang lebih 5 menit Baru oli yang lama kita buang Oke, ayo mainkan bang Ini olinya tuh yang ini nih Iya Masukinnya apa di sini berarti? Iya Oh iya, pakai tank bang Ini gue buka ya? Iya, buka aja Oh dia kayak bentuknya cairan ya? Cair Oh, ini boleh Ini pakai corong gini berarti? Iya, tolak Nih Jadi, gak perlu dikerjain di Jadi, maksudnya kalau ganti oli sendiri juga bisa ya? Bisa Di rumah bisa Ini Jadi, kalian gak masih kerjain di bengkel sih Kalau, soalnya gue sering ganti oli sendiri Bisa, di rumah bisa Jadi, kalian bisa ganti di rumah sendiri juga nih Ini Ditutup lagi Ditutup Kita nyalain mesin Mobilnya ya Nyalain mesin ya? Iya Oke, nyalain Nah Jadi, boy Setelah kita masukin engine flash itu ke oli Kita biarin dulu mesinnya hidup kurang lebih 5-10 menit Supaya engine flashnya nyampur ke dalam oli Dan menghilangkan kerak-kerak di bagian tubuh mobil Gue baru pertama kali nyobain nih Lu penasaran juga kan? Pokoknya ikutin terus aja, boy I feel like I'm all alone and I need to do it on my own I just wanna be alone, I just wanna be home Feel like I'm all alone and I need to do it on my own Wake up, early mornings, late nights Hoppin' on a different flight What's the meaning of life? Wake up, same-ish, different day Make a wish, call it pray Am I sick, am I okay? Stay up, late nights, still in pain In my mind it decays as I try to make a change See the sun, see it set Feel some pain, feel regret All the same, what is next? I'm to blame for my head, uh Life, it changes in many different ways, yeah You turn the page and you see a new day, yeah Be the same or you go and make a name, yeah Listen to hate or help someone who's in pain, yeah We all want love and we all wanna be great, yeah It's not enough, so we keep running the race, yeah This life is tough if you let it be Nah, boy, ini udah dikuras nih, oli yang lama nih Perbedaan ini terlihatnya dari apa nih, mas? Dari warna Warna? Iya, ini kan oli kan hitam Hitam biasa, ini kayak agak-agak glowing-glowing gitu Jangan-jangan olinya pake mask, glory Iya, iya sih Terus kerak-kerak kayak gitu-gitunya Nyampur ke oli Nyampur ke oli Ini termasuk ada lumpurnya sebenernya nih Kalau dirasain ini ada lumpur-lumpurnya Nah, berarti kita harus cobain Wih, panas loh Iya Oh, iya, iya Ada lumpur-lumpurnya kan Bener sih Panas ya, mas? Iya Angget Tinggal tambahin gula Iya Jadi kopi Iya, iya Nggak halus ya Nggak halus, ini kayak ada lumpur Ini gue rasanya kayak nggak halus nih Kayak ada Kayak ada powder-nya juga Ihh Oke, berarti tahap selanjutnya udah dong Tinggal masukin oli berarti Masukin oli baru Hmm Kemudian kita proses carbon cleaner Baru injektor cleaner Yang pasti kita masukin oli dulu nih Iya Karena, karena Ada beberapa bengkel kejadian bang Jadi abis buka oli Olinya nggak dimasukin lagi Dinyalain tuh mobil Pernah kejadian dulu Cuma di motor waktu itu gue Contohnya ganti oli nih, boy Untuk bukan bengkel ini sih Bukan bengkel resmi sih Bengkel rumahan gitu kan Mungkin karena kasih kan ngobrol ya Olinya nggak dimasukin lagi Udah eh Tentang, tentang, tentang Udah selesai, udah Gue bawa jalan Nyala tuh motor Jalan Baru jalan, nggak nyampe sekilo Mogok Tentang, tentang Wih, kenapa nih? Si, nggak kenapa Yaudah, ayo bang, mainkan Si Udah Nah, sekarang olinya kan udah Selanjutnya apa lagi, mas? Nyalain dulu mesinnya Dan oli yang baru Masuk ke mesin Oke Kuji, kuji Nah, jadi kan Kita udah ganti oli nih Sekarang oli yang baru Udah mulai Kita beli remit dulu masuk Selanjutnya apa lagi, mas? Nanti setelah penggantian oli Kita lanjut proses Carbon cleaner Ini apa? Carbon cleaner ini Belum juga ditanya Oh iya, ini apa? Ya, jadi carbon cleaner ini Buat membersihkan kerak Di atas piston Di ruang bakar Tanpa harus Ngebongkar Ngebongkar mesin Masuk ini luat mana? Lubang busi Oh, berarti abis ini businya kita buka Kalau yang sistem lama kan Kalau service besar kan Harus turun separot tuh Half cut ya Kalau ini enggak Ini cuma masukin ke lubang busi Tunggu 10 menit Kotorannya kita vakum Vakumnya lewat Lubang busi juga? Iya Kita ada alat khusus Pokoknya kita liat aja prosesnya kayak gimana, Boy I'm gonna show you all the path If you want it bad I'm gonna show you where it's at Yeah, how you can get it back Yeah, cause I ain't never done I'll be number one Working hella hard Until I get just what I want Yeah, rises like the sun Yeah, fatal like a gun Shooters gonna shoot it I'm gonna shoot until I find it Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the nose I just wanna keep moving Yeah, I put out all the stuff Nah, ini kan koilnya udah dibuka Busnya udah dibuka Sekarang kita mau masukin karbon cleaner Iya Ini ada tekarannya apa gimana mas? Per lubang Ada Per lubang itu 50 mili 50 mili? Iya Lebih boleh? Boleh Minimal 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 50 mili? Iya Oh, dia udah ada Sungguh ukurnya tuh Iya Iya Ini saya pegangin Saya pegangin Oh, bisa? Bisa Ini dimasukin ke koil nomor 1 Iya Oh, ini bisa buat ngerendem busi Oh, ini bisa buat ngerendem busi juga? Oke Kotor kamu busi Langsung Wih Langsung rontok Wah Ini berarti bisa dibilang nih Langsung bukti nyata nih, Boy Iya Tuh Kan businya kotor nih Terus dikasihin obat gini Kotornya langsung Wah Tapi lihat nih, Boy Ya, keraknya langsung keangkat tuh Keliatan gak? Ini serius nih ada butiran-butiran debunya nih Butiran betul Butiran debu lagi Lagu dong Cangrakan Ada butiran-butiran tuh Kayak ada pasir-pasir Kelintir-kelintir kayak gitu Gila kasih gula kali ya? Iya Jadi teh Ada gula Tapi lagi lama lagi butuk warnanya Iya Lagi butuk ya? Kotor aja Bagus nih buat muka berarti Coba Tuh lama-lama kotornya begini tuh, Boy Berarti sama aja Kayak di dalam Iya Bang ya Kalau di dalamnya lebih kotor Pasti Oh ini kok apa ini? Ini alat vakumnya Oh alat vakumnya Nah, jadi Nanti kotoran yang ada di Kairan yang teri kita tarot Beruang bakar Kita tarik lagi Iya Oh iya udah Kapan larinya? Nanti Nunggu 10 menit 10 menit Boleh kepegang ya? Boleh Langsung kelihatan Harganya berapa duit ya? 125 ribu 125 ribu? Iya Berarti kalau gue bayar 150 ribu kembali 25 ribu Segala mati Bisa bersih Apanya? Ini 124 ribu SR15 Automotive Cari Gak boleh Tuh cari Nah Ini kan udah agak rontok ya Kita semprot pakai carbo cleaner Kita bilas Oh dibilasnya pakai carbo cleaner Iya Sekarang boy Kita masuk ke tahap Pengvakuman Pengvakuman Kairan yang tadi dimasukin Carbo cleaner yang tadi dimasukin Itu harus diarik kembali Iya Gitu Benar-benar persih ya? Waduh Ini liatnya boy Tuh Wah Panas Ini tandanya Berarti di bagian dalam sana itu memang kotor Kotor Tuh Makanya Tadi kan Tadi udah kita lihat sendiri tuh Cairannya bersih Dimasukin busi yang kotor Cairannya langsung ikutan kotor Cuman gak sehitam ini sih Iya Kalau ini jadinya Kopi kapal api nih Kopi hitam ini Kalau kata Kang Sulek Kopi hitam ini Berapa ribu kilo nih? Apa tuh? 15 ribu 14 14 14 ribu aja Bukan saya isinya Iya ya Udah Nih Kita di Cairan matahari ya? Iya Ini boy Cairannya Udah jadi Air kopi sekarang Hitam banget ya Ini Baru 15 ribu Kilometer Udah sehitam ini nih Berarti kotor banget kan Ini Bagusnya berapa kali Berapa kilometer bagusnya? Dua kali ganti Oli berarti 10 ribu ya Wah Gue sekali ganti oli 3 ribu Berarti 6 ribu Berarti 6 ribu Pokoknya intinya dua kali ganti oli Dua kali ganti oli Ganti oli sekali Ganti oli selanjutnya baru dibersihin Iya Ya udah Ada satu paket Karbon sama injek Nah setelah karbon ini nanti kita injek Oh ada lagi? Ada Masih ada lagi? Masih Panjang juga nih perjalanan kita hari ini Satu paket servis yang Yaudah Lu ngopi dulu deh sekarang Biar segeran Ayo Kak Ayo Kak Ayo deh Sekarang kita masuk ke proses untuk pembersihan Injektor Injektor apa injeksi sih? Injektor Kalau injeksi itu sistem Kalau injektor itu unitnya Unitnya Pakainya itu adalah universal FIT Full injection cleaner SR15 Tuh Sebelum injektor dibersihkan Sesudah injektor dibersihkan Oke Cuma ada yang aneh nih Boy Nih kalian lihat Ketika dibaca Belakangnya malah kebalik Jadi harus begini Kenapa begitu? Konon katanya Penggunaan itu memang Masuknya begini Jadi supaya orang tuh gak salah Jadi sambil nuangin Bisa sambil baca Oh lepas soket Gitu Boy Ini tanpa harus ngebongkar ya? Iya Tanpa harus ngebongkar mesin Ini kan sistem Bahan bakar ya? Ini yang dari tanki masuk ke injektor Tapi kita putus Kita putus Kita ganti pakai FIC ini Ini alat ini Jadi FIC ini Pengganti bahan bakar Dari tanki Tapi ada Semacam Opot lah buat Ngebersihin Buat ngebersihin injektor Oke Gimana cara mainnya? Oke Dia berarti ngambilnya dari selang Ini ya BBM ya? Iya Dari bahan bakar yang kemesin Dicopot Terus disambungin ke kabel Terus Ini yang dari tanki Kita balikin lagi ke tanki Wah selangnya panjang juga ya? Iya Jadi Cuma ini bisa Jadi gini Jadi Bahan bakar yang dari tanki Biar dibalikin Dia tetap mobil nyala Biar sirkulasi tetap ke tanki Oh tetap jala sirkulasi Hidupnya mobil itu Dari bahan ini Oh dari si injection Full injection cleaner Penyakit ini ada Bahan bakar Plus ada Semicle additive Yang untuk mempersihkan Kebuk tono Hmm Tapi Tanpa harus merusak sistem sirkulasi dari mobil Jadi Dari situ sambungin selangnya ke bensin lagi Jadi keluar bensin masuk lagi ke tono Oh berarti bensin gue awet boy Oke 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 Terima kasih pak Masukannya Bagus juga nih Coba Sekarang kita udah masuk proses untuk pembersihan injektornya nih boy Iya Untungnya Berapa lama ini ngerjanya Kurang lebih 30 menit 30 menit boy Untungnya bensinnya dibalikin lagi ke tanki Jadi Jadi tenang Bensinnya gak kebuang Iya Ini aman Maksudnya kan ini mesin berarti jalan gak pakai bensin dong Iya pakai Semicl FEC ini Cairan FEC ini Ini dia berarti sebenarnya Fungsinya bisa ganti bensin juga Bisa Jadi disini ada Ada oktan juga Iya oktan-oktan sama semikel lah ya Hmm Itu Semikel buat Eee Ngerontokin kotoran yang di injektor Oke Berarti nanti kotorannya keliatannya dari mana mas Itu dari kenalkot kebuang Habis ini apa Pas lagi proses pembersihan ini Gitu Asap putih gitu berarti ya Iya jadi Ketika Pertama di input Itu Asapnya bau Nyangak Gitu Oh iya ini kan tadi udah Kita udah sekitar 10 menitan lah Iya Nyangak Dan di mata itu Petik Itu akibat dari dia Iya Kotoran yang di ruang pakar itu Yaudah kita tunggu boy Kurang lebih masih sekitar 15 sampai 20 menit lagi Oke boys Sekarang gue udah sama ini ada mas syahrul samping gue ini onernya Weis mas apa kabar Baik Wei mas makasih ya Obri nya udah dibongkarnya di mesinnya udah dibersih-bersihin Iya Udah ganti oli juga Waduh ini Kita akan cobain nanti Kebetulan besok gue mau ke Bandung nih Iya Jadi gue akan langsung tes Mantep dong Mantep pasti Mas ini kalau misalnya mau order kemana ini Bisa lewat Instagram Maka Tokopedia Oh yaudah Berarti nanti Instagramnya sama Tokopedia gue taruh di bawah Nih Instagramnya ada di bawah sini Nanti kalau link Tokopedia nya kalian lihat di deskripsi aja Oke boy Yaudah mas Makasih banyak Semoga sukses selalu Amin Yang pasti tingkatkan terus Pelayanan dan kualitasnya mas Oke Oke Gue di Resendudiri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat pelang Ingat HSN Sub indo by broth3rmax